Jelang peringatan malam pergantian tahun baru Islam 1435 Hijriah, ratusan warga di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah melakukan tradisi unik, yaitu Perang Ketupak. Tradisi yang dilaksanakan setiap tahun itu dilaksanakan sebagai bentuk ucapan syukur atas bergantinya tahun dan sekaligus sebagai sarana introspeksi diri bagi masyarakat pada tahun sebelumnya. Sejak Senin sore, ratusan warga Kabupaten Semarang, Jawa Tengah telah memadati jalan desa. Mereka bersiap-siap untuk melakukan tradisi unik, yakni Perang Ketupak. Namun sebelum perang dimulai, sang ketua adat melafalkan azan dan doa bersama sebagai tanda dimulainya pemberkatan sesaji. Selanjutnya, makanan yang telah didoakan itu disantah bersama oleh semua masyarakat yang hadir. Acara yang dilaksanakan setiap tahun itu kemudian ditutup dengan tradisi Perang Ketupak. Seluruh warga, baik remaja, anak-anak, maupun orang tua terlibat saling lempar ketupak. Di perang ini ada aturan khusus dan setiap warga tidak diperkenankan marah apabila terkena lemparan ketupak. Tujuannya apa? Tujuannya untuk balang, hal-hal yang dijanjikan seperti setan. Itu panggungan balang itu katanya. Kenapa harus kupat, Pak? Kenapa harus kupat? Hanya salepos saja, hanya isarah. Karena kalau pada tahun-tahun yang dulu kan mestinya bukan yang ketupak, tapi kan secara umum aja setelah jatuh kan habis diibatkan ditutupkan seperti setempat. Tradisi lempar ketupak ini merupakan tradisi unik yang telah berlangsung secara turun-temurun yang dilaksanakan setiap pergantian tahun baru Islam yang jatuh setiap malam satu suro atau satu muharam. Acara ini juga sebagai bentuk ucapan syukur atas berkat yang telah diterima selama satu tahun sebelumnya. Dana Kencana, Berita 1, Semarang, Jawa Tengah.